Halo teman-teman, balik lagi di Ninja Heroes New Era Di video ini kita akan sedikit memberikan info tentang untuk update-an minggu depan Kemungkinan besar ya teman-teman, karena disini GM-nya udah ngasih beberapa clue, bocoran, info Tentang update apa aja yang akan hadir di Ninja Heroes New Era nantinya teman-teman ya Oke langsung saja disini ada beberapa poin, yaitu ada Ninja baru, terus ada mode baru juga Terus kabar bagusnya, ini kasih di depan aja gak apa-apa, kabar bagusnya cuy Yaitu SSS Gearbox itu masih ada dispender untuk update-an minggu depan Paling cepat minggu depan ya, entah itu update-annya bakal terjadi minggu depan atau enggak Kita coba lihat dispender dulu, itu tanggal 14 ya, berarti tanggal 15 Kemungkinan paling cepat akan hadir update-an Ninja baru dan yang lain-lain Nantilah ada poin-poin juga yang pengen ku sampein di video kali ini teman-teman ya Oke langsung saja kita coba bahas ya dari yang pertama kali yaitu untuk Ninja baru yang akan hadir di Ninja Heroes New Era Untuk next update-an yaitu ada dua teman-teman Yang pertama ada Victor SS dan yang kedua ada Otsuzuki Urasiki SSS teman-teman ya Itu yang jadi banyak pertanyaan ternyata si Urasiki ternyata hadir di next spender Kemungkinan besar next spender, tapi disini clue-nya udah pasti kemungkinan besar udah masuk spender sih Gitu ya, untuk Victor dan Urasiki-nya gak dikasih tau berapa quality mereka itu gak dikasih tau Ya kalaupun nanti dikasih tau, karena disini aku buat videonya belum ada info tentang quality-nya Ya kita tunggu aja nanti, kalau memang ada update-an bakal aku update di komen aja biar enak Sampai itu teman-teman, jadi quality-nya belum Terus disini aku juga tanya sama GM, sama beberapa kreator lain juga lah ya Jadi disini menjawab ya cuy, GM ternyata selama ini tuh dia-dia kerja gitu cuy Gak liburan doang gitu, dari sejak Natalan sampai sekarang ya Ini baru ada info lagi nih, di backstage Terus aku tanya teman-teman, jadi disini aku juga mewakili kalian-kalian yang bertanya mungkin Yaitu deploy-nya di update kapan? Disini aku tanyain, ternyata deploy-nya itu ya kita suruh nunggu lah Intinya kemungkinan ya paling cepet besok pas update-an si urasi kini Cuman ya kita tunggu aja, kemungkinan besar sih ya itulah bakal hadir Tapi gak tau kapan Nah disini teman-teman, yang membuat aku sedikit kaget ya Sebenernya kagetnya bukan kaget gimana-gimana ya cuy Yang disini tuh GM-nya bales komenanku ya Jadi disini tuh dia ini lagi menyiapin arena mode baru cuy Aku gak tau seperti apa arenanya Apakah arenanya ini masih sama dengan arena yang disini Kalian lihat disini atau gak, aku juga gak tau Dan apakah bisa jadi ini arenanya malah di luar in-game-nya Di website, kan lucu gitu Namanya arena mode baru itu harusnya di in-game gitu Tapi selama ini ya aku main ninja heroes dari eranya Reborn sampai new era ini Belum ada sama sekali ketambahan Bangunan-bangunan baru itu belum ada Cuman ada item-item baru doang Bangunan, itu gak ada Yang ketambahin itu cuman ninja ya di new era Baru ada di new era Sama item-item baru juga Jadi, kalau memang benar akan hadir arena mode baru Dan itu masuknya langsung di in-game Itu bisa kau katakan ini gila banget sih ini GM-nya Anjir Karena selama ini teman-teman update-an update-an yang ada di ninja heroes Itu masuknya ke websitenya Contoh, itu ada shinobi pass, anbum mission, ninja income Dan event-event top up dan segala macem Itu biasanya masuknya di website gitu Bukan di in-gamenya langsung Dan untuk event-event yang menarik pun Gak ada men di in-game ya Kalau kalian ngomong diskonan itu menarik Itu biasa men Dari zaman dulu Itu juga ada gitu Terus, bakar-bakar go itu juga ada Dari dulu sampai sekarang itu masih tetap Kayak gitu doang Gak ada yang berubah Sama, cuman ninja-ninjanya doang Sama tulisan-tulisan yang diubah Sama ketambahan item-item baru Seperti di store Terus di VIP eksklusif Itu sudah kebuka Itu menurutku Udah cukup kemajuan yang sangat mantap sih Karena Kalau aku bermain di dua generasi game Yang berbeda Masih sama satu game Cuman generasinya berbeda Itu Apa ya Perbedaannya cukup signifikan cuy Dari game lama sampai game sekarang Game yang sekarang itu bisa dikatakan Dia cukup aktif lah Bisa dikatakan dia ini memang Bener-bener fokus pengen ngembangin gamenya Ini yang sedikit kusuka dari game yang sekarang Dan dia itu Bisa dikatakan gak terlalu pelit banget lah Ngasih info-info kayak gini cuy Jadi semua kreatornya itu dikasih tau Tentang bocoran next update apa Terus dia mau ngelakuin hell apa aja Ya memang Kadang-kadang dia itu ngasih info-info Ataupun Event-event tuh gak sesuai harapan kita Yang penting tuh Bisa aktif aja gitu loh Game-nya aku udah Jujur aja udah seneng sih Karena dulu buat kan yang main Di NHR lama Itu kan tau sendiri lah Seperti apa game-nya ya Kayak gitu ya teman-teman Jadi ini ada Udah berapa tadi? Dua ya Ninja baru sama ada info Arena Gitu ya Kita tunggu aja nanti Tanggalnya berapa ya Kita Nanti bakal di-share lagi sama GM-nya Untuk sekarang dia belum bisa Ngomong banyak lah Tentang Arena mode baru Yang dia maksud itu apa Nggak tau Itu Terus disini aku tanya lagi cuy Jadi disini Seperti tadi yang gue bilang di awal Apakah gear triple S box itu masih Menjadi hadiah Spender atau nggak Ternyata masih cuy Disini aku cukup setuju Ya berarti itu memang gear triple S box Di obral teman-teman Tapi Jangan sampe lah Jangan sampe Jangan sampe terjadi lagi Bug triple S gear ya Itu bener-bener parah main ya Disini aku beberapa waktu lalu Kalau kalian udah nonton kontenku Dan aku yang sebelumnya Kalau aku pernah ngomong Aku pernah Apa ya Chattingan Bukan chattingan ya Ngobrol sama si Aljeta Jadi Aljeta itu pernah ngomong Teman-teman Kalau Misalkan ya Ada bug triple S Gearbox Aljeta Kemungkinan besar bakal pensi cuy Ya bener Dia Dia pernah Pernah ngomong Begitulah intinya Dia bakal Nggak endur sen lagi Jadi GM-nya itu udah diancam cuy Sama si Aljeta Bisa ngerti itu ya Karena Spender tertinggi Menurutku Di game ini teman-teman Jadi yang membuat gamenya ini hidup Mau bekerja Lebih giat Di Aljeta gitu Paling banyak ya Bisa ngomong paling banyak Ya Top up-top up kalian juga banyak Cuman bisa dikatakan Aljeta ini cukup superior Kalau ngomong top up Karena Bisa dikatakan Dia dari day 1 And Harry list Sampai sekarang Dia itu nggak pernah berhenti Spender 20 ribu Per Harry men Itu kan gila Ya itu Kalau berhenti ya Kalau dia males aja mungkin ya Tapi setauku dia nggak pernah Karena dia Berapa kali juga ngomong gitu ya Kayak sama Kayak dulu gitu Tiap hari 20 ribu Wah gila Gila sih Aku loh ngomong sama Aljeta Itu Wah Di luar nalar lah pokoknya Megang akunnya aja Udah nggak berani cuy Ya kita tunggu aja Update-nya nanti teman-teman ya Seperti itu teman-teman Jadi Ada info apa lagi ya Udah ya Nggak ada ya Jadi itu aja teman-teman Kalau ada lagi Mungkin nanti bakal ku share Di Apa ya Di pin komentar Biar kalian pada tau Kayak gitu teman-teman ya Oke jadi mungkin segitu aja teman-teman Video kali ini Itu dia sedikit info Dari aku Oh ya satu lagi Nambahin sedikit Kalau ninja income itu Kalau kulihat Kalian pada ngomong itu Pada error ya Tapi Kenyataannya Per hari ini aku record Itu aku ngeklaim Masih aman-aman aja coy Mungkin kalian ada berapa Aja yang kena Kayak gitu ya Aku nggak tau kalau kemarin-kemarin ya Karena jujur aja Nggak pernah sama sekali Minggu ini itu Nggak pernah sama sekali Ngeklaim ninja income Nggak tau lah Aku permasalahin Kalau memang Masih banyak yang kena Nanti bakal ku Omongin sama GM sih Kalau sekarang ya Aku nunggu Masih nunggu sih Responnya GM ini Seberapa kenceng Kalau memang dia kenceng Ngerespon Bakal ku tanyain Biasanya kalau dia lagi Kenceng-kencengnya Kalau ditanyain sekali Dia bakal bales terus Oke mungkin segitu aja Video terima kasih Buat kalian untuk nonton Sini video Dan mantap juga Sub indo by broth3rmax